Intro Oke dari ViralNesha, kita balik lagi di Viral Ngobrol Seru ViralNesha Oke next Kita gak melulu bahas Corona Tapi ya ini sebenarnya juga dampak dari Corona Ada apalagi Kamu tau kan Doraemon itu robot yang biasa sama manusia Paham banget Doraemon tiap hari nonton Setiap pagi kalau ada Sekarang juga lah Masih imut-imut juga yang cocok dengan Doraemon Oke baik iya deh Kenapa? Kenapa jadi begini? Si Doraemon ini punya temen real Jadi dia bisa menggantikan manusia Temennya kan Abita? Iya Maksudnya dia bisa jadi temen yang real Temen yang real? Ada apa? Dia bisa menggantikan manusia Mau tau? Yuk kita liat artikelnya Jadi penasaran Doraemon bagaimana yang ada temennya? Akibat virus Corona Wisudo di Jepang digantikan dengan robot Tuh ya kan? Robot bisa menggantikan manusia Zaman mulai canggih sekali ya? Iya canggih banget Apalagi ini emang kejadiannya di Tokyo Di salah satu universitas di Tokyo namanya BB2 University Jadi dia tuh menggantikan mahasiswanya dengan robot Tapi ya gak semua sih Ya kalau semua mahasiswanya sama Robot kan mahal ya? Mahal banget Emang Tanya 4 mahasiswa yang menggantikan robot yang menggantikan mahasiswa gitu Jadi mengoperasikan dari jauh Terus yang lainnya gimana? Nah kalau untuk yang lain Tetap mengikuti Wisuda Online menggunakan aplikasi Zoom Oh gitu Jadi masih tetap bisa menyaksikan gitu ya Mereka di Wisuda Tapi untuk yang kayak menerima sertifnya secara langsung Dan dia bisa Bisa Jadi dia kayak dikontrol gitu kan Selain orangnya kontrolnya sama mahasiswanya yang menerima ini tadi Gak semua mahasiswa kan? Jadi dia yaudah jalan kayak Biasa jalan lewat ke depan Ada perpindahan tali toga juga ya Ini kan dilihat mereka pake kan? Ini orangnya loh kayaknya orangnya tuh Orangnya tuh ada juga mukanya gitu ya Ini kayak di feed call gitu sih Ayah ampun luar biasa sekali ya Waduh lewat banget ya Kan ini video call yang lebih bermanfaat Daripada anda video call dirumah sama pacar Jadi yaudah ini bagus Ini bagus ya Daripada mempacar orang Ya kan? Hahaha Kenapa? Kenapa kok jadi kasi diri lagi? Lagi Allah abad Tapi ini Merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk pencegahan virus corona juga nih Betul banget Wifi di Jepang Nah ini mungkin nanti bisa Jangan deh jangan ditiru lah Kalo di Indonesia Duh buskan Maaf nanti saya jadi wisuda online dong Ya gapapa dong Ya semoga aja anda menerima robotnya ini tadi Ya beneran berkesempatkan Iya gapapa sih Jadi kan kita gak usah nungguin ada yang dateng ke wisuda Iya kalo ada Kalo gak ada gimana dong Ini bisa jadi terobosan baru juga ya Di masa depan nanti Kalo misalnya ini sudah ada yang canggih gitu Robot tuh udah bisa menggantikan manusia bisa jadi ya Ya mungkin Viral Asia suka lah ya sama yang seperti ini Atau mau Emang kampusnya udah wisuda online seperti ini Bisa lah di sharing-sharing ke kita gitu ya Boleh gitu ya kan Tapi nanti abis biasanya nih ya Abis kita wisuda Udah kelar dong ya Sekolah semuanya itu kayak beban hidup ya Beban hidup udah kelar gitu kan Beban sekolah udah selesai gitu kan Nah biasanya ini mau ngapain gitu ya kan Setelah wisuda terbitlah nikahan gitu ya Saya tuh tadi tuh niatnya gak mau langsung kesana Gak mau langsung Ini langsung to the point Biasanya kan gitu Tutup buku buka tero Maaf kalo saya kan emang belum ada calon gitu ya Oh gitu Oke baik Nah ini ada yang unik juga Apa tuh? Ya kalo misalnya tadi wisuda Sekarang kenikahan Bener Kenapa tuh buku kita buka tero Sekarang ya Kenikahannya biasa gitu-gitu aja Ya kenapa ya Yang bikin gak biasa tuh karena ada di Waktu pandemik ini Kan bukannya udah gak boleh ya Nah itu dia nih ada yang unik nih Kita lihat dari artikelnya ini dia Viral Asia Ini Viral pengantin Ih aku aku pake jas hujan gitu Oke baik Ini kenapa Pengah pake jas hujan Kenapa bisa dijelasin dari Hujan bocor rumahnya Oh gitu Enggak Enggak gitu Dia percaya aja Iya iya aja Ya maaf Aku kan polos Oke jadi Viral Asia di rumah Ya jadi ini itu karena Untuk pencegahan virus corona gitu Jadi ini Kenapa kok pake jas hujan gitu Ya mungkin biar Menggantikan hazmat atau gimana Ya bisa jadi Biar APD Kan APD khusus untuk tenaga medis kan Ya kan Jadi mereka menggunakan jas hujan Oh iya betul sih Jadi mereka inisiatifnya luar biasa sekali Tetep pake masker Pake APD dari jas hujan Ini dirinya juga Pake sarung tangan ya Pake sarung tangan pak Penghulunya kan Kalo gak jabat tangan kan gak sah Gimana dong Nah ini katanya mereka itu juga Ini jadi yang bener-bener parno banget Karena memang yang Sang mempelai pria itu emang dari luar kota Sedangkan waktu itu dari luar kota Memang sudah ada harus Beberapa prosedur yang dijalankan Seperti melapor ke puskesmas Gitu-gitu segala macem Mungkin Ini yang mereka Ambil ya Jalur yang mereka ambil Berarti dokter puskesmas tuh juga ikut di nikahannya Eh bentuk gimana Bukan ikut nikah Maksudnya ikut dateng Ikut dateng aja ya Ikut dateng Ya mungkin viralnya di rumah Yang merasa Mau juga Ini Atau kalian Atau kalian punya Ya kalo misalnya di rumah Biasanya nikahan bagaimana Setelah Corona ini ya Kegiatan unik kalian pas nikahan Siapa tau gak pake jas hujan Atau pake apa gitu Pelampung Mungkin Ya gak apa-apa Langsung aja Share komen-komen di bawah ini ya Di share-share di situ Boleh Mungkin kalo di rumah ada yang setuju Kayak gini Nikahannya Atau gak setuju Bisa pake apa gitu Undang Undang kita Boleh Kita ikut langsung Live di Surabaya TV Waduh Nice ya kan Oke di viralnya Nanti kita akan kembali di segmen terakhir Dengan yang Lebih fresh Fresh lah ya Seperti biasa Betul Makanya jangan kemana-mana Tetap di viral Ngobrol suruh Viralnesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih